Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Riba merupakan perbuatan yang diharamkan dalam agama Islam Termasuk dosa besar, umat muslim wajib menghindarinya Seiring kemajuan zaman, orang-orang berpotensi lalai terhadap perintah maupun larangan Allah Ta'ala Dari sekian kasus, hal ini termasuk juga mengabaikan perkara yang sejatinya diharamkan oleh Allah Melihat contohnya, bisa disebutkan seperti riba Perkara ini telah diharamkan, namun masih banyak orang yang kerap meremehkannya Allah SWT melalui firmannya dalam Al-Quran telah banyak menyampaikan perkara tentang larangan riba Salah satunya bisa dilihat dalam surat Ali Imran ayat 130 Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung Al-Quran surat Ali Imran ayat 130 Lantas, apa itu sebenarnya riba? Untuk lebih jelasnya, simak sederet faktanya berikut ini Pengertian riba Secara bahasa, riba memiliki arti tambahan Sementara menurut istilah, riba dapat diartikan sebagai kegiatan melebihkan jumlah uang pinjaman berdasarkan presentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok Pada transaksi bisnis yang umum dijumpai sekarang, riba cukup identik dengan bunga Besarannya sendiri mengacu pada presentase tertentu dan dibebankan kepada peminjam Jenis riba Secara umum ada beberapa jenis riba yang bisa diketahui Yaitu riba utang-piutang dan riba dalam jual-beli Riba utang-piutang terbagi menjadi dua Yakni riba kordu dan riba jahiliah Sementara riba dalam jual-beli juga punya dua jenis Yaitu riba padol dan riba nasiah Riba kordu adalah tambahan nilai yang muncul akibat dilakukannya pengembalian pokok utang bersama sejumlah persyaratan dari pemberinya Riba jahiliah terjadi ketika muncul tambahan pada jumlah pelunasan utang atau angkanya melebihi pokok pinjaman Biasanya hal ini terjadi karena si peminjam tidak dapat membayarnya tepat waktu sesuai perjanjian Sehingga istilahnya terkena denda Riba padol adalah jenis riba yang terjadi ketika perolehan jumlah barang dalam pertukaran tidak sebanding dengan angka yang diberikan Sedangkan riba nasiah adalah kelebihan yang didapat dari proses transaksi jual-beli dengan jangka waktu yang tertentu Umumnya, transaksi dilakukan menggunakan dua jenis barang yang sama Namun ada waktu penangguhan dalam pembayarannya Dalil dan hadis tentang dosa riba Berikut beberapa dalil dan hadis terkait dosa riba yang perlu diketahui umat Islam Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 Allah berfirman yang artinya Ya orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba maka bagimu pokok hartamu Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 Yang artinya Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Barang siapa yang mendapatkan peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti Maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah Barang siapa yang mengulangi maka mereka itu penghuni neraka mereka kekal di dalamnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 Di dalam Surat Ali Imran ayat 133 Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung Quran Surat Ali Imran ayat 130 Di dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 39 Allah berfirman yang artinya Dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah Maka tidak bertambah dalam pandangan Allah Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh kerudian Allah Maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya Quran Surat Ar-Rum ayat 39 Hadis dari Jabir radiyallahu anhu Rasulullah s.a.w. bersabda yang artinya Rasulullah melaknat pemakan riba atau rentenir Penyetor riba atau nasabah yang meminjam Penulis transaksi riba dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba Kata beliau semua sama dalam dosa Hadis riwayat muslim Hadis dari Abu Hurairah radiyallahu anhu Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Jauhilah oleh kalian tujuh hal yang mencelakakan Para sahabat bertanya apa saja ya Rasulullah Syirik pada Allah Sihir membunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak Makan riba Makan harta anak yatim Lari dari peperangan dan menuduh jina Hadis riwayat mutafakun alaih Hadis riwayat Ahmad al-Bayhaqi dalam Su'abul Iman Rasulullah s.a.w. bersabda Satu dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba Sedangkan dia mengetahui Lebih besar dosanya daripada melakukan perjinahan sebanyak 36 kali Hadis riwayat Ahmad dan Bayhaqi dalam kitab Su'abul Iman Tentang dosa riba Mengingat statusnya yang diharamkan Pelaku riba juga mendapat ancaman dosa Bahkan beberapa diantaranya cukup mengerikan Berikut diantaranya Dari Ibnu Mas'udur Ya Allah'an Rasulullah s.a.w. bersabda yang artinya Riba itu ada 73 pintu Yang paling ringan seperti orang yang berjinah dengan ibunya Dan riba yang paling riba adalah kehormatan seorang muslim Hadis riwayat al-hakim Rasulullah s.a.w. bersabda yang artinya Satu dirham yang dimakan oleh seorang dari transaksi riba Sedangkan dia mengetahui Lebih besar dosanya daripada melakukan perjinahan sebanyak 36 kali Hadis riwayat Ahmad dan al-bayhaqi dalam kitab Su'abul Iman Sahabat yang beriman Demikian ulasan mengenai sejumlah fakta riba yang perlu diketahui umat Islam Semoga kita selalu mendapat lindungan dari Allah s.w.t Sehingga bisa terhindar dari perkara buruk seperti riba Amin wa'allahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Ketika seorang muslim menunaikan ibadah haji ataupun umroh Sebagian ada yang mengalami kejadian aneh Kejadian ini bukan menjadi rahasia umum Karena dialami oleh hampir semua orang yang telah beribadah di kotak kelahiran dan perjuangan Nabi Muhammad SAW tersebut Alhasil, banyak yang beranggapan bahwa apa yang dialami oleh seseorang ketika menunaikan ibadah di tanah suci Merupakan balasan atas amal yang diperbuatnya di tanah air Jika kita senantiasa berbuat baik dan berangkat dengan harta yang halal Maka biasanya apa yang kita alami di tanah suci tentu akan menjumpai hal-hal yang baik-baik saja Namun kisah lainnya seperti dituturkan seorang pembimbing travel umroh di Jakarta Salah satu jamaahnya mengalami kejadian yang bisa dibilang langka Baik di Makkah Al-Mukarromah maupun di Madinah Al-Munawaroh Ataupun di tempat pelaksanaan ritual umroh lainnya Aurat sang muslimah senantiasa terbuka begitu saja Bahkan ia mengalami bingung Sebab tak ada angin yang menyingkap pakaiannya Ataupun penyebab lainnya Karenanya di sepanjang menjalankan ibadah sunnah itu Muslimah hanya bisa meminta ampun kepada Allah Ta'ala atas kesalahan yang mungkin tak disadarinya Terus seperti itu hingga ia kembali ke negeri tercinta Dan beberapa waktu setelah itu Teka-teki misteri kejadian aneh yang dialaminya di Tanah Suci terbongkar sudah Sebab berdasarkan penuturan pembimbing umroh itu Keluarga yang membiayai saya umroh ditangkap polisi Rupanya uang yang digunakan untuk membiayai umroh sang muslimah Berasal dari sumber yang tidak halal Yakni dengan cara menipu Sahabat yang beriman Itulah kisah yang bisa menjadi sebuah pelajaran buat kita Apapun yang kita lakukan di dunia ini Suatu saat nanti akan ada balasannya Baik ataupun buruk Allahuakbar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh